Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan telah berlaku Bagi hati yang pernah terbuka karena lidah Bagi hati yang perih karena laku Untuk perasaan yang hancur karena ego Saya percaya di beningnya hati ada keruh karena perasaan Di santunnya sapa ada celah Maka pada hari ini Meski mata tak bisa saling bertata Tangan tak saling berjabat Covid-19 tak mengizinkan saling menjun Saya Moharam Nurdin Ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah Sekaligus sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ucapkan Inal Aydin Wal Qaidin Mohon maaf Pelahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu sawal 1441 Jiria Mohon maaf Pelahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Menanggapi hal itu, Kadis Dikbud Sulawesi Tengah Irwan Lahase mengatakan daerah tatura adalah daerah irisan antara daerah SMA 2 Palu dan juga SMA 3 Palu karena daerah yang fleksibel yang mempunyai dua pilihan. Irwan juga mengatakan bahwa inti dari PPDB ini adalah tidak adanya diskriminasi dan tidak ada anak bangsa yang tidak sekolah. Selain itu, ia mengatakan jika ada kepala sekolah yang menolak agar segera menemuinya atau segera menghubungi dirinya. Benarnya yang diuntungkan itu justru mereka, karena ini kan daerah beririsan ini, dan mungkin semua nama jalan kita. Jadi di peraturan yang saya buat itu, itu berdasarkan musyawarah hasil rapat pertemuan semua kepala-kepala sekolah yang ada di Kota Palu. Diputuskan lewat musyawarah MKKS, musyawarah kepala-kepala sekolah. Dan di peraturan itu saya ingat betul, saya tutup dengan daerah yang beririsan, ya, itu dia bebas memilih. Jadi sebenarnya daerah beririsan ini macam jalan ANOA, dia bisa mendaftar ke SMA 3, dia bisa mendaftar ke SMA 2. Dan ini kemarin saya sudah jelaskan di Palu Ekspres ini, ada teman-teman sudah menanyakan ini, dan itu sudah clear sebenarnya. Karena saya sudah hubungi kepala sekolah SMA 2 dengan SMA 3, supaya ini filosofi atau inti daripada PPDB ini, jangan ada diskriminasi. Jangan karena kemiskinannya tidak diterima di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa keadilan. Ini sebenarnya daripada penerimaan peserta didi bahwa ini. Keadilan dalam artian, jangan sampai ada anak bangsa ini yang tidak masuk sekolah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Ia menjelaskan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya Dimana tahun lalu yang 90% itu adalah zonasi Sedangkan pada tahun ini zonasi menjadi 50% Dan untuk calon siswa yang memiliki prestasi Tidak perlu mencemaskan sistem zonasi tersebut Jadi itu bisa menepis bahwa kalau ada yang menarang mau mendaftar disini Walaupun bukan zona Walaupun bukan zona, ini pernyataan saya Walaupun bukan zona, orang boleh mendaftar disini Karena disitu ada jalur zonasi, prestasi, afirmasi dan kepindahan orang tua Beda dengan dulu kalau tahun lalu itu 90% Itu zonasi Sekarang zonasi cuma 50% Tapi kan kalau mereka punya prestasi Tidak usah risau dengan zonasi itu Adanya punya prestasi olahraga kan? Menyanyi kan? Yang melanjutkan inti dari PPDB ini Adalah jangan ada diskriminasi Terutama pada status ekonomi Kemudian adalah rasa keadilan Keadilan dalam arti agar tidak ada anak bangsa Yang tidak mengikuti sekolah Atau proses belajar mengajar Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah Rizky Adem melaporkan untuk Kailit TV Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Allah, 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 Allah Terima kasih. Terima kasih.